hai oke bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo kalau selanjutnya berada kembali lagi berjumpa bersama mengarili maki gitu ya semoga kita selalu dalam baik dan kebaikan selalu menyatakan semua baik untuk masyarakat berdasarkan ceketik kopi gitu ya di sini sudah sejajikan semua salah namun apapun masalahnya minumnya tibutu susru gitu ya selalu ada masalah dengan senyuman di sebaik peace solution merah apa Iya betul biar-biar sih gitu kan soalnya kayak gini-gitu baru ya berdasarkan hasil pengamatan Pak Aki merasa bahwa peserta didiknya akhir-akhir ini terlihat kurang mandiri kurang kreatif kurang percaya diri dan kurang bertanggung jawab untung kalau maki kurang duit kalau anak-anak kurang kreatif kurang percaya diri dan kurang bertanggung jawab nah sedangkan tujuan pembelajaran yang akan disajikan pada pertemuan selanjutnya yaitu peserta didik mampu menghasilkan produk kreatif untuk mengatasi pemanasan global maka kegiatan penjaraan sesuai dilakukan Pak Aki adalah blabla A pembelajaran konteks tua B pembelajaran berbasis masalah C pembelajaran berbasis proyek D pembelajaran koperatif di Bustad E pembelajaran berbasis Inquiry kata kuncinya sih dikini kawan-kawan kalau bunyung nih ini kan kurang kreatif kurang mandiri kemudian kurang percaya diri kurang bertanggung jawab berarti dia di peserta didik ini ditutup-tutup jadi kreatif maka kegiatan pembelajarannya yang menuntut anak untuk kreatif berarti satu ya tapi kan masalahnya kita enggak tahu Oh banyak disini dengan kreatif juga nah disini ada kata kunci lagi menghasilkan produk kreatif tuh peserta didik mampu menghasilkan produk kreatif Nah kalau menghasilkan produk kreatif maka otomatis dong itu pembelajarannya berbasis proyek gitu jadi pjb ya kawan-kawan proyek best learning karena disini ada kata menghasilkan produk kreatif itu kata kuncinya kalau kawan-kawan pusing ya eh dia gitu kan kan di di pertemuan sebelumnya maka sudah berbagi bagaimana sintak pjb itu ya dimulai dari mengajukan pertanyaan anak-anak membuat pertanyaan dulu nih untuk mencari tahu banyak masalah otentik yang ada di sekitarnya gitu untuk diangkat nanti di diangkat ke permukaan lalu diselesaikan bersama-sama itu pjb dan sehingga menghasilkan sebuah produk gitu sementara kalau tipe stadi kalau kawan-kawan tahu nih menurut Slapin tahun 2018 halaman 13 yang mana Slapin ini ada pencipta model start dikerjaan ya pembelajarannya tadi atas lima komponen utama yaitu presentasi kelas tim kuih skor kemajuan individua dan rekognisi tim jadi kalau tadi itu nih ada presentasi kelas tim kuih skor jadi ada ciri khasnya itu ada tim makanya namanya kan student team achievement division ada 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 tim student student team achievement ada tim ada penilaian ada achievement ada kuih skor kemajuan dan lain sebagainya ini stadiah sementara kalau inquiry nih model pembelajar masalah nah di sini ada pembelajar masalah ya jadi untuk soalnya ini kita jawab dulu ya jadi jawabannya yang mau lebat untuk soal nomor satu itu adalah pembelajaran berbasis proyek yang cek begitu kawan ades it hidup-idup isi mantap kekawasan fix nah di kemudian untuk model pembelajaran berbasis masalah nih merupakan pembelajaran yang menggunakan berbagai kemampuan berpikir dari pesadi secara individu maupun kelompok serta lingkungan nyata untuk mengatasi permasalahan sehingga berbakna relevan pembelajaran dan konteks tua jadi itu kalau pembelajaran kontel bermakses masalah itu ya jadi dia menggunakan lingkungan nyata kemudian mengatasi permasalahan sebagai untuk mengalami mendapatkan pembelajaran bermakna dan tentunya konteks tua itu ada pun karakteristik yang tercakup dalam problem problem best learning kalau kamu tahu sebetulnya di pertemuan sebelumnya di 41 ya maka sudah beritahu kawan-kawan semua mengenai sintak untuk problem besting kecuali karakteristik belum mungkin ya karakteristiknya masalah digunakan sebagai awal pembelajaran jadi masalah dulu mencari masalah dulu berbasis masalah kan PBB problem best learning berbasis masalah biasanya masalah yang digunakan merupakan masalah dunia nyata Nuh yang disajikan secara mengambang ia structure jadi masalah dunia nyata yang disajikan itu jadi misalkan peserta jadi disuruh mengamati sebuah permasalahan dalam bentuk gambar misalkan apa misalkan gambar orang dapat gempa misalkan atau lupa lapindo misalkan lain sebagainya ya masalah biasanya menuntut perspektif majemuk nah itu kan dituntut untuk memunculkan perspektif majemuk masalah membuat pembelajar bertantang untuk mendapatkan pembelajaran di ranah pembelajaran yang baru jadi mereka tertantang saat mengontakan belajar mandiri itu bukan memanfaatkan sumber pengetahuan yang berpulasi tidak dari satu sumber saja dan pembelajaran kolaboratif komunikatif dan kooperatif itu pembelajaran berbasis masalah sementara sintaknya atau langkah-langkahnya nih PBB itu satu orientasi pesadik bermasalah tadi itu jadi guru menyediakan sebuah gambar misalkan yang memberisikan masalah masalah misalkan ada manusia yang diterkam misalkan atau apa gitu ya di jadikan gambar melalui fokus atau lain sebagainya kemudian pesadik dari sasihan untuk belajar di kelompok memimpin penyelidikan individu maupun kelompok mengembangkan menjadi karya manis dan mengaplasi perspektif masalah itu beri pertanyaan sebelumnya sudah mengakibat silahkan kawan dan sesuatu lagi oke next karakteristik masalah yang digunakan pada model problem-based learning adalah learning-learning ini ya learning gitu ya jadi salahnya teks siapa ngetik mengadil berarti salah mengakhir gitu ya kita disuruh mencari tahu karakteristik masalah yang digunakan pada model-model ya ini pakai bukan pakai A kalau pakai A jadi modal udah jangan pakai yang lain karena kalau pakai U jadi mau modul udah jangan pakai yang lain ya di karakteristik masalah yang ada pada model pembelajaran best model problem-based learning itu satu A mudah dan sederhana B luas dan nyata C otentik dan bermakna D komplek dan nyata E abstrak dan nyuruh nah problem-based learning itu karakteristik masalahnya sebenarnya nyata kawan-kawan ya otentik berarti ya dan bermakna tadi itu kan sudah disampaikan di badi di hal barusan ya bahwa ini untuk menghadap apa mendapatkan pembelajaran bermakna jadi masalahnya otentik dan bermakna kawan-kawan jadi karakteristik masalah yang kurang problem model problem-based learning adalah otentik dan bermakna jadi coba-coba-coba ini yang Aceh begitu kan seorang guru mengalami kesulitan dalam memilih media pembelajaran yang relevan untuk suatu topik pembelajaran ya memang kadang kita suka sulit ya dalam memilih media pembelajaran apa karena tidak sembarang kita bisa menentukan memilih media pembelajaran harus kita sesuaikan dulu cocoknya dengan materinya misalkan ya jadi materi A nggak bisa pakai tujuan apa maka medianya media S B pakai S nggak bisa belum tentu semakin berbeda materi beda juga medianya ketika kesecawakannya semakin panat semakin beda lagi gitekan media yang tersedia dirasa kurang sesuai dan terlalu sederhana sehingga tidak dimanfaatkan dalam proses pembelajaran menurut saudara kriteria utama yang paling menentukan dalam memilih media pelajaran adalah kriteria utama ya Nah jadi ada kriterianya saat kita akan menggunakan media pembelajaran kerennya jadi tidak sembarangan tentu ada kriteria utama yang harus kita gunakan untuk lebih kita bisa menentukan dalam memilih media pembelajaran yang akan kita gunakan A biaya produksi yang murah B ini urung ya Kesesuaian dengan tujuan pembelajaran bisa jadi C kemampuan dan garansi guru harus juga ini jelas D kesesuaian dengan model atau strategi pembelajaran eh ketersediaan dan sumber dari sekolah jadi gini yang paling utama ya kalau yang paling utama tentu dong Kesesuaian dengan tujuan pembelajaran nah sementara kemampuan dan khas guru ini oh justru harus ada sudah ada di dalam diri kita kawan-kawan ya seorang guru harus tentu mampu menggunakan media pembelajaran namun yang paling utama itu nanti saat akan memilih media pembelajaran kita harus cocokkan dulu dengan tujuan pembelajaran masukkan nih gitu tujuan pembelajarannya apa jadi cek dulu analisis itu tujuan pembelajaran apa nama baru kita cek apa analisis lagi media pembelajaran yang tepat yang mana gitu kan jadi yang pertama yang paling utama untuk menentukan dalam memilih media pembelajaran itu adalah Kesesuaian dengan tujuan pembelajaran jadi jawaban nomor tiga ini yang B begitu kawan-kawan that's it jadap-jadap jadap top top next number four Oh belum ya ada penjelasan sedikit nih berkaitan dengan pembelajaran media Ajahar Arsyad nih tahun 1997 halaman 76-77 kawan-kawan menyatakan bahwa kriteria memilih media itu satu sesuai dengan tujuan yang ingin siapa itu berarti kalau sesuai dulu dengan tujuan pembelajarannya kedua tepat untuk mendukung isi pelajaran harus tepat ketiga praktis luas dan tahan harus praktis dengan menyuridkan gitu ya kawan-kawan keempat guru terampil menggunakannya dari kemampuan itu nomor empat kalau masalah bisa atau enggak guru nomor empat gini persegiannya karena nanti eh apa kita bisa belajar gitu yang penting disesuaikan dulu dengan tujuan pembelajaran buat apa kita guru mampu menggunakan tujuan medianya tapi tidak nyambung dengan tujuan pembelajaran eh Tuhan pembelajarannya misalkan membuat cilok ya sementara nih medianya kita dikasih misalkan membuat apa ya membuat besi misalkan nggak nyambung jangan semua makan cukup dan nyambung bro gitu ya eh gitu tujuan pembelajarannya akan membuat cilok sementara media pembelajarannya misalkan kita milihnya apa gitu nggak nyambung gitu kan kawan ya bahan-bahannya misalkan begitu harus disesuaikan yang tujuan pembelajaran lalu yang kelima adalah pengelompokan sasaran dan yang keenam adalah mutu teknis begitu kan kawan ya secara teknis strategi ini dalam memanfaatkan media pembelajaran di bagiannya di tiga tahapan ada tiga tahapan strategisme ya kan kawan bersih aja yaitu persiapan dulu sebelum menggunakan media jadi di persiapkan dulu kawan-kawan nggak langsung dipakai apakah kita persikan juga apakah dia bisa digunakan atau tidak layak atau tidak istrikan wanya persiapan dulu kemudian kegiatan saat menggunakan media dan yang terakhir adalah kegiatan tidak lanjut setelah pengguna media gitu persiapan pelaksanaan dan tidak selanjutnya seperti itu ya kawan-kawan media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi dalam proses belajar-mengajar sehingga dapat merangsang perhatian dan minat siswa untuk belajar itu definisi dari media jadi adalah alat komunikasi gitu kawan-kawan Bagaimana kita soal guru menyampaikan pesan kepada siswa dan siswa menerima pesan tersebut gitu untuk menarik dan atau merangsang perhatian dan minat siswa untuk belajar Nah itu kalau ingin tahu definisi tentang media kamu kemudian lebih lanjut gagni eh jejni dan Brig sepuluh lima dalam arsyad secara ekspresif menyatakan bahwa media pembelajaran mencakup alat-alat secara fisik yang secara fisik digunakan untuk menyampaikan isi bahan ajar itu yang penting sih alat katanya ya yang digunakan untuk menyampaikan isi bahan ajar dari kedua proses sebut media merupakan alat yang digunakan untuk menyampaikan metri pembelajaran jadi simpel ini disimpulkan jadi media itu adalah alat untuk menyampaikan materi pembelajaran begitu kawan-kawan ya dalam memilih media pembelajaran yang tepat bagi siswa ada beberapa kriteria yang harus perhatikan adapun beberapa kisah satu sesuai dengan mati banyak tadi sudah ya praktis luas udah udah kita bahas jadi ya hai hai hai